Pemirsa Kapolres AKBP Dhani Arianda mengungkapkan keberhasilan penangkapan komplotan bandar dan pengedar narkoba di Kuningan selama 3 bulan, Januari hingga Maret 2022. Pada konferensi pers di Mapolres Kuningan, Kamis 17 Maret 2022, ada 16 tersangka penyalahgunaan narkoba dari 11 kasus yang berhasil diungkap, salah satunya adalah aparat sipil negara. Kapolres AKBP Dhani Arianda mengungkap keberhasilan penangkapan komplotan bandar dan pengedar narkoba di Kuningan selama 3 bulan, Januari hingga Maret 2022. Pada konferensi pers di Mapolres Kuningan, Kamis 17 Maret 2022, ada 16 tersangka penyalahgunaan narkoba dari 11 kasus yang berhasil diungkap. Satu tersangka sudah memasuki tahap P21 yang kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kuningan. Dilansir dari Tribun Cirebon Kapolres Dhani menyebut dari 16 tersangka tersebut, salah seorang oknum ASN dan mahasiswa di daerah berhasil ditangkap petugas kepolisian. Hal itu menyusul akibat mereka diketahui menjalankan bisnis haram, alias mengedarkan narkoba jenis obat terlarang dan sabu-sabu. Diketahui, oknum ASN yang menjabat sebagai mantri polisi alias kasih trantip di kantor Cama di Kuningan ternyata bukan termasuk sebagai anggota polisi Pamong Praja. Kapolres Dhani mengungkap bahwa mulanya dilakukan penangkapan terhadap temannya dan akhirnya berujung pada penangkapan oknum ASN tersebut di kawasan Jalan Nusa Herang. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya narkotika jenis sabu sebanyak 1,54 gram, psikotropika sejumlah 112 butir, terdiri dari 73 butir Riklona, 19 butir Alprazolam, dan 20 butir Melopan. Kemudian obat keras terbatas sebanyak 6,507 butir, terdiri dari 1,070 butir Tramadol, 1,158 butir Dextrometorpan, 2,456 butir Trihexipenidil, dan 1,823 butir Heximer. Para tersangka akan dikenai pelanggaran pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Kemudian pelanggaran lainnya yang disangkakan adalah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Pasal 62 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dugaan melanggar pasal 197 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Juga pasal 196 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dari Kuningan, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.